Informasi P3K hari ini, BKN ungkap hasil rapat terbaru bersama dengan Panselnas. Apa saja hasil dari rapat tersebut, simak informasinya sampai selesai. Ngajar online jadi lebih mudah pakai TeachMean, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download TeachMean di app store dan playstore sekarang, gratis! Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, BKN Suharmin Pembahasan P3K tahun 2022 memang sudah dimulai pada hari Selasa tanggal 8 Maret. Saya kebetulan tidak ikut rapatnya karena sedang di luar kota. Itu baru rapat kick-off, belum ada pembahasan serius. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Suharmin kepada JPNN.com pada hari Senin tanggal 14 Maret. Kick-off meeting itu lanjutnya yang mengundang adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Sebab, biasanya untuk rapat kick-off memang dilakukan oleh Kemenpan-RB. Ditanyakan juga apakah dalam rapat tersebut membahas persiapan P3K tahun 2022, termasuk regulasinya. Deputi Suharmin membenarkan hal tersebut namun belum masuk ke pokok pembahasan. Masih belum masuk ke substansi baru yang umum saja, begitu ucapnya. Sebelumnya, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK, Kemendik Putri Stek Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan, Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, calon aparatur sipil negara atau CASN terus menggodok regulasi baru untuk pengadaan P3K. Nantinya akan ada Permenpan-RB baru yang menggantikan Permenpan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K Guru tahun 2022. Panselnas terus intens melakukan pembahasan, saya juga sempat ikut rapat pada hari Selasa tanggal 8 Maret, kata Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendik Putri Stek Ibu Nunuk Suryani pada hari Jumat tanggal 11 Maret. Beliau juga mengungkapkan dalam rapat Panselnas tersebut, dirumuskan kebijakan yang berpihak kepada guru honorer, bagi yang sudah lulus passing grade atau PG, dan guru honorer di sekolah negeri tetap menjadi prioritas. Jadi, guru honorer yang sudah lulus passing grade dan guru honorer negeri jangan khawatir, mereka akan kami prioritaskan di P3K tahun 2022, begitu terangnya. Begitu juga bagi guru honorer yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti ujian P3K tahun 2021, baik tahap 1 ataupun tahap 2, akan diberikan kesempatan pada tahun 2022 ini. Ibu Nunuk memastikan pemerintah berada di belakang guru honorer, komitmen Mendik Putnadi Makarim untuk memuliakan para guru honorer akan ditunaikan. Yakinlah Mas Menteri Nadiem komit dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer lewat program P3K Guru ini, begitu ucapnya. Dia menambahkan salah satu bukti komitmen Mendik Budristek adalah diberikan kuota sekitar Rp758.000. Selain itu, anggaran gaji P3K Guru juga sudah dialokasikan dalam dana alokasi umum atau DAU yang akan ditransfer langsung kepada daerah. Informasi lain juga dilansir dari jpnn.com, ada yang baru di link BKN P3K Guru heboh, ramai-ramai mengisi, lalu bagaimana dengan hasilnya? Jadi, kemarin sore dihebohkan dengan bisa diaksesnya link terbaru dari BKN. Terdapat juga keterangan, silakan melengkapi formulir pendaptaran berikut untuk melanjutkan pendaptaran. Salah satu peserta P3K Guru tahun 2021 dari DKI Jakarta mencoba mengisi link registrasi administrasi BKN tersebut, dan hasilnya nih P3K Guru telah terbit. Dan ini adalah tampilannya, foto ini bersumber dari grup guru honorer. Jadi, kemarin sore para guru honorer kembali dihebohkan dengan kemunculan link baru di halaman resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Lebih tepatnya yaitu di HTTPS.2-2 Registrasi-admin.bkn.go.id Link tersebut tersebar begitu cepat, para peserta pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Guru tahun 2021 pun ramai-ramai mencoba mengisi link registrasi administrasi tersebut. Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Nur Baiti, mengakui bahwa sejumlah guru honorer memang sudah mencoba mengisi link registrasi administrasi tersebut. Ternyata, kata dia, link tersebut bisa memantau NIP masing-masing calon aparatur sipil negara atau CASN, baik CPNS atau P3K Guru dan P3K Non-Guru. Sudah ada yang mencoba? Bisa kelihatan nih P3K Gurunya. Terang ibu Nur Baiti kepada JPNN.com pada hari Senin tanggal 14 kemarin. Dia menambahkan ada juga peserta P3K Guru yang mencoba mengisi, tetapi namanya tidak muncul. Nur menduga yang muncul namanya itu adalah yang sudah diterbitkan NIP-nya. Ada juga yang namanya nggak muncul dan akhirnya itu menjadi heboh, kata Nur Baiti. Dia mengakui saat ini banyak informasi yang berseliweran di media sosial. Mereka yang lulus P3K tahap 1 baik tahap 2 mencari informasi sampai sejauh manakah perkembangan penetapan NIP. Jadi, kata Nur, wajar bila ada informasi sedikit saja langsung mengebohkan para guru honorer yang sangat mendambakan SK P3K. Sementara, itu adalah informasi terbaru mengenai perkembangan P3K. Bagi Anda yang sedang menunggu jadwal seleksi P3K tahun ini, sebaiknya persiapkan diri terlebih dahulu, atur strateginya dari sekarang, salah satunya dengan memperbanyak latihan soal. Dan sudah sering saya bahas di video sebelumnya soal P3K tahun 2022 berdasarkan kisih-kisih terbaru dari Kemenpan RB. Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K 2022. Selain itu, di playlist terdapat juga kumpulan soal P3K. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton!